untuk bagian kepala ambil karena aku nanti rambutnya warna ini ya jadi kepala yang pertama itu ambil benang untuk warna rambut bikin magic ring diisi 6 single crochet kemudian lanjut di row kedua inggris 6 kali kemudian row ketiga single crochet inggris diulangi 6 kali row keempat 2 single crochet increase diulangi 6 kali lalu row kelima 3 single crochet increase diulangi 6 kali lalu lanjut ke row keenam 4 single crochet increase diulangi 6 kali row ketujuh 5 single crochet increase diulangi 6 kali row ke-8 6 single crochet increase diulangi 6 kali masuk row ke-9 ganti benang warna skinnya warna kulit row ke-9 sampai row ke-16 nanti lagi totalnya sama 48 single crochet oke lanjut ke row ke-17 bikin 6 single crochet decrease diulangi 6 kali row ke-20 3 single crochet increase diulangi 6 kali row ke-20 3 single crochet decrease diulangi 6 kali ini row ke-21 sudah selesai 2 single crochet decrease sebelum lanjut ke row 22 masukkan the crown dulu kemudian lanjut ke row ke-22 single crochet decrease diulangi 6 kali total akhir nanti 12 gabungkan kepala dengan bodi ya ya ay 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 selamat menikmati pencahitan kepala sebelah selesai lanjut untuk bikin rambutnya untuk rambut potong benang sesuai selera panjangnya caranya seperti ini ambil buku atau sesuatu yang untuk biar sama biar sama digini caranya panjangnya biar sama kemudian dipotong nah untuk bikin rambutnya boneka bikin rambutnya di rambut ke sini di rambut ke 13 ya mulai dari sini sampai sini caranya seperti ini ambil satu benang yang sudah dipotong tadi dan ini menghadap ke atas kemudian di kaitkan kemudian di kaitkan setelah seperti ini ini di masukkan ke lubangnya dan tarik ini yang pertama ini lanjut sampai di sini terus sampai di telinga sebelah sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini totalnya tadi kalau gak salah 23 ada 23 selamat menikmati nah ini sudah selesai di rambut bagian rambut ke 13 tapi kan ini naik ke atas berarti antara rambut ke 12 dan rambut ke 13 kemudian lanjut lagi ini dilewatin satu ya skip satu jadi naik ke sini disini bikin lagi sama satu persatu disini ya caranya sama hook tetap menghadap ke atas seperti ini nah dari bawah terus gini satu persatu ini disamakan dulu dan baru di tarik seperti ini kaitkan lalu tarik nah setelah seperti ini ini ditarik kaitkan juga oke selesai lanjut lagi satu per satu nah untuk bagian rambut selanjutnya ini tadi kan yang paling bawah lalu skip satu skip satu disini lalu bikin atasnya sini dilewatin ya ini untuk bagian muka dilewatin aja lalu skip satu lagi bikin disini nah kemudian di bagian yang warna sini nanti cuman bikin setengah lingkaran aja ya soalnya nanti bagian depannya kita mau bikin belahan rambutnya jadi gak perlu full gitu gak perlu cuman setengah lingkaran aja jadi ini dilanjut dilanjut sampai ke sini kemudian nanti disini juga ya pas jadi nanti yang dikasih halai rambut itu ada di row ke 13 row 11 row 9 8 6 4 dan row 2 ini udah hampir semua selesai tapi yang bagian depan sini belum nah ini tadi yang pertama kan di row ke 13 11 ini sebentar aku buka nah disini semua sama ya cara jahitnya nih jadi dilewatin 1 ya disini ini yang row ke 13 tadi totalnya kalau punya ku ini ada 23 23 helai rambut lalu lanjut ini kan di skip 1 di skip 1 masuk ke row ke 11 nya nah di row ke 11 juga sama totalnya ada 23 23 helai rambut disini nah ini di atasnya sini di telinga bagian telinga lalu ini tetap yang row ke 11 nya nah seperti ini oke lalu naik lagi skip 1 ke row 9 row 9 ini agak banyak soalnya agak maju ya di ke depan ini ini nanti tambahan yang terakhir nah untuk row ke 9 ini totalnya ada 30 soalnya agak ke depan disini jadi mukanya nutup agak nutup sedikit di kiri kanannya seperti ini jadi bukan lurus dengan telinga tapi ditambahin berapa ini 4 ya 4 kalau gak 5 oke jadi ini totalnya sekitar 30an 30 helai rambut ini ini lanjut row yang diatasnya lagi di row ke 8 ini totalnya ada 25 sekitar 25 sekitar 25 disini 25 oke 25 ini cuman setengah lingkaran aja ya jadi gak perlu full sampai ke depan enggak cuman setengah lingkaran aja disini oke kemudian naik lagi di row ke 6 nya itu cuman 15 di row ke 6 ini ada 15 sedikit dia cuman setengah lingkaran aja nah cuman segini kemudian di row ke 4 nya bikin terserah berapa ya kalau aku ini berapa tadi ada 12 kalau gak salah eh 11 sama 12 gitu gak perlu sama jumlahnya yang penting caranya ya dilihat nah seperti ini hanya sedikit aja biar sampai di tengah-tengah sini nanti ini oke lalu yang di row keduanya ini hanya aku bikin 4 aja di tengahnya ini 1 2 3 4 nah kemudian setelah selesai itu di ini tadi kan seperti ini ya hasilnya ya nah ditambahin lagi biar lurus ke tengah ini aku nambahinnya peruh 1 2 3 4 nambahinnya cuman 4 sini juga nanti ditambahin 4 biar lurus kayak gini oke nah setelah itu bikin untuk apa namanya rambut yang bagian depan ini halai benangnya sama ya terus ambil salah satu ambil jarum seperti ini nah aku ambilnya disini rambutnya belahan rambutnya disini kalau mau belahan rambut setengah berarti dari sini nah kalau aku kan belahan rambutnya pinggir jadi aku mulai dari sini seperti ini nah ini nah rambutnya ambil tiga helai di taruh depan sini disamakan taruh depan kemudian ini yang tadi masuk ke lubang yang sama dijahit ke belakang nah kayak bikin kayak bikin tusuk feston ya nah seperti ini oke lalu lagi lanjut sampai ke belakang sampai disini nah tiap-tiap itu dikasih dua tiga lebih juga gak apa-apa dikasih dikasih tiga helai tiga helai rambut jadi bikin rambutnya ini belajar sabar ya seperti ini dikit dijahit disini ke belakang ke belakang satu stitch satu stitch seperti itu nah kelihatan kan ini seperti pelahan rambut kemudian ini juga lanjut selamat menikmati ini udah ya bagian rambut bagian depannya ini di tali tadi totalnya ada 27 helai rambut ya di tiap-tiap nyai jahitan ini ada tiga helai jadi total helai rambut untuk bagian depan ada 27 helai rambut urus ini ya terus ini kan udah selesai udah selesai di tali ya di tali seperti ini kemudian masuk lalu potong gitu aja udah selesai kemudian baru ditata selesai rambutnya nih jadi rambutnya jadi rambutnya seperti ini 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 bagian belahannya kelihatan tuh ini bagian samping ini telinga ini belakangnya seperti ini ditata juga jangan pakai hook yang adanya ini tentunya yang tanpa jadi disisir ditata ya oke jadi rambutnya nanti seperti ini semoga bisa dimengerti jika masih ada pertanyaan atau kurang jelas silahkan komen di bawah atau bisa langsung chat ke oh sap ya oke selamat berkreasi ini akhirnya udah jadi beach girl kita terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ku see you on my next video have a nice day and bye bye bye